Intro Halo Boss, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Wiono di channel Petani Millenial Riau Hari ini kegiatan kita di lahan yaitu penaburan pupuk kandang dimana satu minggu sebelumnya kita melakukan penaburan kapur dolomit Kapur dolomit dan pupuk kandang kita gunakan sebagai pupuk dasaran tanaman cabai merah keriting yaitu parietososi, lokal unggulan dari Riau disini kita tidak menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk dasaran tanaman cabai merah keriting pupuk kandang yang kita gunakan yaitu pupuk kandang dari kotoran ayam dimana per meternya kita menggunakan satu kilogram pupuk kandang dari kotoran ayam jadi untuk lahan setengah hektare kita membutuhkan kurang lebih dua ton pupuk kandang ayam disini lahan yang kita gunakan yaitu lahan janda yang satu bulan kemarin kita baru melakukan pembongkaran cabai merah keriting yang penanaman di musim lalu dan sedangkan bedengen ini sendiri sudah delapan tahun tidak pernah kita ganti atau kita bongkar hanya kita bajak setiap kali ingin menanam seperti ini kita kultipator mengapa masih subur lahan ini walaupun sudah tujuh tahun atau kurang lebih lapan kali penanaman cabai merah keriting tidak kita bongkar karena penggunaan pupuk kandang yang cukup dimana pupuk kandang ini memiliki mikroorganisme yang baik untuk tanah sehingga membuat tanah menjadi subur selain mengandung mikroorganisme yang baik untuk tanah pupuk kandang ayam juga mengandung unsur hara makro maupun mikro unsur hara makro nitrogen yaitu sebesar 3,21% pospat 3,21% kalium 1,57% dan juga dilengkapi unsur hara makro yaitu kalsium 1,57% magnesium jet N dan lain-lain pupuk kandang ayam juga memiliki proses yang lebih cepat untuk diserap ke tanaman dibandingkan dengan pupuk kandang hewan lainnya seperti kotoran domba sapi dan lain-lain ini adalah contoh yang sudah dilakukan penaburan pupuk kandang bisa dilihat seperti ini dan disana bisa kita lihat teman-teman yang sedang melakukan penaburan pupuk kandang dimana dalam satu karung yaitu sekitar 30 kg untuk 30 meter panjang bedengan bisa dilihat disana teman-teman inilah secara penaburan pupuk kandang kotoran ayam bisa teman-teman lihat kondisinya cukup bagus disana ada mas musim yang sedang melakukan penaburan pupuk kandang selaku petani milenial dari kota Dumai Provinsi Riau di kecamatan Sungai Sembilan inilah hasil bedengan yang sudah ditaburi pupuk kandang bisa dilihat cukup rata dimana setelah ini kita lakukan pengadukan menggunakan kultipator dimana disana sudah ada yang kita aduk bisa kita lihat kesana teman-teman inilah hasil dari bedengan yang sudah diaduk menggunakan kultipator sudah tercampur dengan rata oke bos cukup sekian video kali ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ke media sosial teman-teman semoga bisa bermanfaat salam petani milenial dari Riau selamat menikmati 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 selamat menikmati